Halo sahabat berkebun, jumpa lagi dengan kebun ragica Apa kabar sahabat semuanya, semoga hari ini dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe dulu ya, aktifkan tombol loncengnya Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kegiatan pertama kita hari ini itu saya mau mencampurkan media tanam Jadi media tanam yang kita pergunakan di kebun ini itu saya campur sendiri ya teman-teman Tidak menggunakan media yang sudah jadi teman-teman Selanjutnya saya akan memetik labu yang saya rasa sudah cukup tua disini Labunya itu ada dua yang akan kita petik hari ini Sebelum kita petik labunya, kita akan memperlihatkan beberapa labu yang masih kecil ya teman-teman Ini salah satu labu yang masih kecil Kemudian kita akan tunjukkan sebelah sini Di sebelah sini juga ada labu kecil seperti ini Dan ini bunganya belum mekar, ini ada satu lagi Mudah-mudahan semuanya jadi Dan kita akan lanjut memetik labu yang sudah cukup tua disini ya teman-teman Walaupun ukuran labu ini tidak begitu besar Tetapi ini kedua kali bahkan mungkin yang ketiga kalinya kita panen labu yang kita tanam disini ya teman-teman Bagi teman-teman yang sering mengikuti video kita pastinya tahu Selanjutnya ini labu yang kedua Untuk labu yang kedua ini ukurannya cukup besar teman-teman Ini dia hasil panen labu kita hari ini Cukup besar ya teman-teman Setelah panen labu hari ini saya juga rencananya akan Menggemburkan media tanam pakcoy Dan sebelum kita gemburkan kita akan mengemburkan Yang khas daun-daun pertama tumbuh untuk pakcoy ini Dengan tujuan supaya pakcoy ini nantinya bisa tumbuh lebih subur lagi teman-teman Dalam menanam sayuran memang butuh ketelatenan ya teman-teman Salah satunya seperti ini mungkin terlihat sepele Tetapi ini sangat membantu sekali untuk kesuburan dari tanaman sayuran yang kita tanam ya teman-teman Selanjutnya kita akan gemburkan media tanamnya Karena cuaca di tempat kita itu masih hujan terus ya teman-teman Jadi media tanamnya itu sedikit memadat Jadi kita harus menggemburkannya teman-teman Di sebelah pakcoy yang tadi disini juga ada sawi samhong Untuk sawi samhong ini kita akan menambah media tanam Karena media tanamnya awal menanam itu saya hanya memakai setengah Dan disini sudah berkurang Sebelum kita tambahkan media tanam Saya juga menggemburkan media tanam awal ya teman-teman Di musim hujan ini sangat rentan sekali ya teman-teman Berbagai hama yang mengganggu tanaman sayuran kita Jadi kita harus disamping telaten kita juga harus sering merawat tanaman yang kita tanam teman-teman Mudah-mudahan tanaman sawi samhong ini nantinya bisa tumbuh supur Setelah kita gemburkan dan kita tambah media tanam teman-teman Kita akan sedikit meninggikan media tanam di pangkalan sawi samhong ini Dengan tujuan supaya sawi samhong ini tidak banyak goyang Saat terkena air hujan dan juga angin ya teman-teman Supaya akar dari sawi samhong ini juga tidak banyak gerak-gerak teman-teman Jadi pertumbuhan dari sawi samhong ini juga akan lebih bagus dan tumbuh supur Kita lanjut menanam sayur ya teman-teman Di sini ada dua jenis sayuran yang kita semai Ada sawi morakot dan sawi samhong juga Dan yang kali ini akan kita tanam sawi morakot teman-teman Di sini kita akan memberikan lubang-lubang dulu seperti ini Dan kita akan ambil sawi morakotnya Di sini saya hanya menanam satu dalam satu lubang Karena sawi morakotnya juga sudah cukup besar seperti ini ya teman-teman Mudah-mudahan sawi morakot yang kita tanam kali ini Hasilnya lebih subur dari yang pernah kita tanam sebelumnya ya teman-teman Selamat menikmati Semoga sawi morakot yang kita tanam hari ini Nantinya bisa tumbuh subur ya teman-teman Kita sedikit bergeser ke depan rumah ya teman-teman Di sini ada berbagai sayuran yang kita tanam dan juga buah-buahan Salah satunya di sini ada jeruk nagami teman-teman Jeruk nagami ini sudah mulai banyak yang menguning seperti ini Lihat teman-teman Jeruk nagami ini lebat sekali buahnya dalam satu dompolan itu Banyak sekali tumbuh buahnya seperti ini teman-teman Selain yang sudah menguning di sini juga masih banyak yang masih kecil-kecil teman-teman Untuk kali ini kita akan mengambil beberapa jeruk nagami yang sudah mulai menguning seperti ini teman-teman Pematikan dari jeruk nagami ini juga akan mengakhiri video kita kali ini ya teman-teman Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir Semoga video-video yang kita buat bermanfaat Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu aktifkan tombol loncengnya Bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman 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 Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman